Saya, David Yulianto, memohon maaf kepada masyarakat Indonesia dan institusi Polri atas perilaku saya yang arogan dan melanggan hukum, serta menggunakan plat nomor dinas Polri palsu sehingga membuat masyarakat marah dan menurunkan citra institusi polisi. Saya sangat menyesal dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih. Pengendara mobil Mazda bernama David Yulianto tak lagi terlihat garang setelah ditangkap polisi. Koboy jalanan itu kini meminta maaf atas aksi penganiayaan dan penodongan senjata kepada sopir taksi online bernama Hendra di ruas Tol Tomang, Jakarta Barat, Kamis, 4 Mei 2023, malam. David mengakui bahwa tindakannya itu arogan dan telah melanggar hukum. Ia juga meminta maaf kepada kepolisian karena menggunakan plat dinas Polri palsu. Permintaan maaf itu disampaikan David dalam sebuah video. David mengaku menyesali perbuatannya hingga berjanji bakal mengikuti proses hukum. Saat ini penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan David Yulianto sebagai tersangka. Truno Yudo mengungkapkan David Yulianto berstatus sebagai mahasiswa dan bekerja sebagai karyawan swasta. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya berhasil menangkap David pada Jumat sore. David ditangkap di kamar apartemen di kawasan BSD, Serpong, Tangerang Selatan. Sebelumnya, Truno Yudo mengatakan pelaku mengendarai mobil Mazda berpelat nomor 100117 yang dipastikan palsu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!